Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat kaya, sehingga banyak negara lain yang tertarik memilikinya. Beberapa negara di dunia yang berambisi ingin menguasai Indonesia akhirnya melakukan penjajahan seperti yang dilakukan oleh Jepang dan Belanda di zaman dahulu. Di zaman modern seperti sekarang, negara Indonesia tak luput dari ambisi negara lain yang ingin menguasai tanah air, yaitu Amerika. Ada beberapa faktor Amerika ingin menguasai Indonesia. Salah satunya adalah karena sumber daya alam yang sangat kaya dan berpotensi untuk dikeruk. Jika di masa depan Amerika ingin menguasai Indonesia, bisa dapat dipastikan bahwasannya akan banyak negara Islam yang siap membantu Indonesia untuk melawan balik Amerika. Mengingat bahwasannya negara Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbanyak di dunia. Namun begitu ternyata, tak hanya negara-negara Islam saja yang akan siap membantu Indonesia. Meski bukan negara Islam, ketujuh negara ini juga akan siap membantu Indonesia jika nantinya diperangi oleh negara asing. Dan berikut negara-negara tersebut. Rusia Sejak era Bung Karno, hubungan negara Indonesia dengan Rusia sudah terjalin dengan baik. Tak jarang Indonesia mendapat bantuan senjata dari Rusia yang merupakan salah satu raksasa dunia. Bahkan presiden pertama negara Indonesia, Bung Karno selalu disambut hangat oleh warga Rusia jika berkunjung ke Rusia. Selain itu sudah bukan jadi raksasa umum jika Amerika merupakan musuh Rusia dalam hal politik maupun militer. Pada saat konflik Irian Barat, Rusia mengirimkan banyak bantuan senjata ke negara Indonesia. Hingga pada akhirnya, Belanda menyerah dan Irian Barat tetap menjadi bagian negara kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia juga banyak membeli senjata dari Rusia, juga menjalin kerjasama dalam hal keamanan. Selain itu, Indonesia dan Rusia juga sering melakukan latihan militer bersama. Korea Utara Korea Utara boleh jadi menjadi musuh banyak negara. Namun Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif bukan salah satu pihak yang anti Korea Utara. Sebagai sekutu Cina sekaligus musuh utama Amerika Serikat, Korea Utara besar kemungkinan membantu Indonesia jika negara adidaya tersebut menyerang Indonesia. Hal ini juga diperkuat dengan sejarah hubungan baik antara Presiden pertama Indonesia, Soekarno, dengan Presiden Kim Il-sung. Kedua negara ini sudah memupuk persahabatan sejak awal kemerdekaan masing-masing. Hal tersebut diketahui dari kedekatan Presiden Soekarno dengan bapak bangsa yang juga Presiden pertama Korea Utara, Kim Il-sung. CINA Hubungan buruk yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir antara Cina dan Amerika dalam hal perang dagang menjadi salah satu dasar mengapa Cina dipastikan akan membantu Indonesia jika diinvasi oleh Amerika. Permasalahan Laut Cina Selatan, di mana Amerika menuduh Cina akan membangun kerajaan maritim di perairan yang berpotensi kaya akan energi, juga semakin menguatkan bahwa Cina dan Amerika dipastikan selalu dalam posisi yang berseberangan. Selain itu, Indonesia dan Cina sendiri sudah menjalin kerjasama di berbagai bidang. Hal ini membuat Cina tidak bisa lepas begitu saja jika di masa depan Indonesia diserang oleh Amerika. Karena Indonesia menjadi salah satu pasar bisnis utama bagi Cina, terbukti sudah banyak sekali produk Cina yang laku keras di Indonesia. Malaysia Meski beberapa peristiwa sejarah mencatat tentang hubungan Indonesia dan Malaysia sempat diwarnai ketegangan dan ketidakharmonisan, namun dapat dipastikan bahwasannya Malaysia masih akan menjadi salah satu negara yang akan siap membantu ketika Indonesia diinvasi oleh negara asing. Berangkat dari kesamaan latar belakang, bahwasannya Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama bangsa Melayu. Ibarat seorang kakak adik, meski kadang terjadi perselesian, namun sejujurnya di hati keduanya adalah saling sayang. Begitulah Indonesia dengan Malaysia. Tak cukup itu saja, bahwasannya Indonesia dan Malaysia adalah sama-sama anggota ASEAN, yang pasti rasa saling menjaga antara sesama negara Asia Tenggara akan coba ditunjukkan sebagai wujud soliditas. Jepang Jepang juga menjadi salah satu negara yang akan membantu Indonesia jika diserang oleh Amerika. Meskipun negara Indonesia pernah dijajah oleh Jepang, namun kini Jepang dan Indonesia sangat erat hubungannya. Dikabarkan Indonesia dan Jepang telah banyak menjalin kerjasama di berbagai bidang, termasuk pertahanan. Bahkan Jepang dikabarkan telah memberi bantuan kapal patroli untuk menjaga Natuna. Jepang merupakan salah satu raksasa Asia yang memiliki persenjataan canggih. Jepang juga tak akan rela jika negara Indonesia diserang oleh negara asing. Salah satu yang mungkin menjadi alasan Jepang tak rela jika Indonesia diserang, yaitu bahwa Indonesia sangat berpengaruh bagi Jepang. Jepang memiliki banyak pabrik di Indonesia, yang menjadi salah satu sumber penghasilan ekonomi terbesar bagi Jepang. Jika Indonesia diserang dan hancur, maka Jepang besar kemungkinan juga akan hancur. Singapura Singapura menjadi salah satu negara yang tak rela jika Indonesia diserang oleh negara asing. Pasalnya Indonesia adalah penyumbang pendapatan terbanyak dalam sektor pariwisata di Singapura. Setiap tahun jutaan orang Indonesia mengunjungi Singapura untuk berwisata dan berbelanja. Dengan begitu Singapura menjadi salah satu negara yang siap membantu Indonesia jika diserang oleh Amerika. India Hubungan antara India dan Indonesia telah terjalin sejak dahulu kala menjadi salah satu dasar mengapa India akan selalu ada untuk Indonesia ketika Indonesia mengalami sebuah kesulitan. Pada tahun 1950, Presiden pertama Indonesia Soekarno menyerukan kepada rakyat Indonesia dan India untuk meningkatkan hubungan yang baik yang sudah terjalin antara kedua negara yang sementara terputus oleh kekuasaan kolonial Eropa. India menganggap Indonesia sebagai anggota paling penting di ASEAN. Kedua negara telah sepakat untuk membentuk kemitraan strategis. Selain itu, Indonesia dan India adalah sama-sama anggota G20, E7, gerakan non-blok, dan juga PBB. Meski ketujuh negara ini bukanlah negara Islam, namun besar kemungkinan bahkan bisa dipastikan akan membantu Indonesia ketika negara ini mengalami situasi genting seperti terjadinya invasi oleh negara asing atas Indonesia. Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah memang menjadi satu alasan mengapa negara ini selalu diusik oleh banyak negara-negara asing. Jayalah Indonesia! Salam Persatuan! Terima kasih telah menonton Lama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.